Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Coca-Cola Ya, setelah beberapa waktu saya belum membahas tentang saham lagi karena keasikan membahas tentang kripto Kali ini kita akan mulai membahas tentang saham lagi ya Tentu saja selang-seling antara saham dengan kripto Agar seimbang ya, karena portfolio saya juga berimbang sebagian di saham dan sebagian di kripto Kenapa kali ini saya membahas Coca-Cola? Karena saya tertarik setelah melihat berita ini ya, setelah Ronaldo menyingkirkan botol Coca-Cola dari hadapannya saat konferensi Paris Yang membuat manajemen UEFA meminta untuk men-stop menyingkirkan botol sponsor ya Kenapa? Alasannya di sini Ini penting karena pendapatan dari sponsor penting untuk turnamen dan sepak bola Eropa Kata Kellen dalam pengarahan tersebut ya Jadi panik ya manajemen dari UEFA Karena tindakan dari Ronaldo yang menyingkirkan botol Coca-Cola disinyalir sebagai penyebab anjloknya saham Coca-Cola dalam beberapa hari terakhir Mari kita cek ya, dalam 5 hari terakhir itu sudah turun sebesar 2,87% Tapi dalam 1 bulan terakhir ini sejak tanggal 4 Juni tahun 2021 Ini ternyata saham Coca-Cola memang sudah turun cukup dalam sampai 3,91% Lumayan ya turun ya Ya memang benar sih kalau Ronaldo itu menyingkirkan Coca-Cola Karena Coca-Cola tergolong minuman yang kurang sehat ya Tapi perlu di cek juga apakah produk dari Coca-Cola itu hanya minuman berkarbonasi saja Atau ada yang lain? Mari kita bahas bersama-sama Ya ini adalah situs resminya ya Coca-Cola Company.com Dan ini adalah Coca-Cola Indonesia Kita cek dulu nih di Coca-Cola Indonesia Produk yang ada di Indonesia sendiri Itu terbagi dari beberapa ya Ada ANW, ADES, Aquarius, Coca-Cola, Fanta, Fresh Tea, Grindr's Coffee, Minutmite, Nutri Boost, Strips, dan Sprite Jadi produknya cukup bermacam-macam ya Tidak cuma Coca-Cola saja Dan kalau kita lihat Minutmite sendiri varianya cukup banyak ya Jadi setiap brand yang disebutkan di atas itu memiliki sub-brand yang lain Nah padahal kalau kita lihat di situs utamanya Di situs Coca-Cola International itu brand yang dijual oleh Coca-Cola itu sangat banyak Brandnya disebutkan mencapai 200 brand worldwide Artinya total brandnya itu sekitar 200 Itu jumlah yang sangat banyak sekali ya Dan sudah beroperasi selama lebih dari 130 tahun Dan wilayah operasinya juga lebih dari 200 negara Itu sungguh luar biasa ya jaringan operasional dari Coca-Cola ini Dan bicara soal brand Brand Coca-Cola itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis ya Seperti Sparkling Soft Drink Dengan merek utamanya itu Coca-Cola Sprite, Fanta, dan Schweep Ada Air ya Water and Hydration Ada Dasani Smart Water Power Rate Dan Vitamin Water Lalu ada Juice Dairy and Plant Based Ada Minute Maid Innocence Simply Dan Fair Life Dan tentunya kalau kita buka salah satunya saja ini kayak Minute Maid Itu juga ada cabang-cabang yang lainnya ya Sehingga jumlah brand yang dimiliki Coca-Cola itu sangat banyak Next selain juice dari End Plant Based juga ada coffee Ya Coca-Cola juga mempunyai brand coffee yang dijual secara botolan ya tentu saja Yaitu ada Georgia Coffee dan Costa Coffee Lalu ada Tea atau Teh Yaitu ada Fuse Tea, Honest, Gold Peak, dan Peace Tea Itu adalah brand-brand utama di pasar internasional Sedangkan brand utama di pasar Indonesia sendiri ada beberapa ya Ini ada Greener's Coffee yang tidak disebutkan di brand internasional tadi Tapi ternyata ada di Indonesia Jadi brand yang dimiliki Coca-Cola itu memang sangat banyak Lalu kita cek sejarah Coca-Cola sekilas ya Bagi yang belum tahu Dijual pertama kali tahun 1927 ya Setahun sebelum Sumpah Pemuda Itu hasilnya sudah sangat lama sekali Dan terus bergembang ya sampai sekarang Yaitu sejarah singkat mengenai Coca-Cola Intinya yang dijual oleh Coca-Cola itu produknya sangat banyak Mencapai 200 produk lebih Dan tentunya itu membuat portfolio dari Coca-Cola itu sangat kuat sekali Dan penjualannya juga tergolong cukup stabil Next kita lihat pergerakan sahamnya Yaitu Coca-Cola.co dengan kode ticker KO Dalam satu hari terakhir ternyata naik tipis tanggal 21 Juni ya Naik tipis sebesar setengah persen Dalam lima hari terakhir ternyata turun sebesar 2,86 persen Sedangkan dalam satu bulan terakhir ternyata masih turun 1,05 persen Dalam enam bulan terakhir masih naik tipis ya Sebesar 2,34 persen Sedangkan dalam satu tahun terakhir ternyata sudah naik sebesar 18,16 persen Untuk perusahaan yang sudah berdiri lama dan stabil seperti Coca-Cola Kenaikan sebesar 18,12 persen itu tergolong cukup banyak ya Sobat investor jangan samakan dengan perusahaan-perusahaan teknologi Atau startup yang dalam satu tahun bisa naik lebih dari 50 persen Itu tidak ya Coca-Cola itu adalah perusahaan yang settle Yang jualannya itu adalah minuman yang sudah sangat mapan Dan kenaikannya biasanya di kisaran 10-20 persen Jadi kenaikan dalam satu tahun dengan jumlah 18,16 persen itu digolongkan sudah cukup bagus Sedangkan dalam lima tahun terakhir ternyata kenaikannya sebesar 23,03 persen Wow ternyata ini ada yang menarik nih Dalam satu tahun itu sudah naik ke 18 persen Tapi dalam lima tahun ternyata baru naik sebesar 23 persen Yang artinya sebenarnya itu fasenya masih turun loh Ini dari tanggal 21 Februari tahun 2020 itu ternyata masih turun Coca-Cola itu sebesar 10,12 persen Jadi sekarang adalah titik beli yang cukup bagus Bagi sobat investor yang ingin menghold Coca-Cola untuk jangka yang sangat panjang ya Karena Coca-Cola ini bukan perusahaan tipe growth stock Atau perusahaan bertubuh Tapi adalah perusahaan pembagi dividennya Orang membeli Coca-Cola itu bukan untuk dinikmati kenaikan harga sahamnya Bukan Tapi untuk dinikmati dividennya yang dibagikan sangat rutin Nanti akan kita bahas soal dividen ini sobat investor Sedangkan secara maksimal ya ternyata sudah naik sebesar 7.406 persen Tapi dari kapan dulu sobat investor? Dari tahun 1981 ya data terlama yang dimiliki oleh Google Finance Price to earning rasionya adalah 32,43 persen Itu untuk ukuran saham yang ada di Amerika Di New York Stock Exchange itu tergolong pas Tidak terlalu murah Atau tidak juga terlalu mahal ya Karena untuk yang price to earning mahal Itu perusahaan-perusahaan startup itu bisa price to earningnya sampai 80 Atau bahkan 100 lebih ya Lalu secara dividen yieldnya Ini yang sangat bagus menurut saya Yaitu dividen yieldnya itu di angka 3,10 persen Cukup banyak sobat investor Dividen yield di angka lebih dari 3 persen itu saya kategorikan Sebagai jumlah dividen yang cukup banyak ya Selain dari jumlahnya yang 3 persen Coca-Cola itu sangat rutin membagikan dividen Nanti kita cek lagi ya Sekilas mengenai keuangannya Dari tahun 2016 2017, 2018, 2020 Itu rata-rata dia revenue-nya turun Hanya di tahun 2019 saja yang revenue-nya naik sebesar 8,65 persen Tapi secara tahun-tahun yang lain dia revenue-nya selalu turun Tapi meskipun turun begitu Dalam 2 tahun terakhir ternyata net income-nya itu naik ya Itu di tahun 2018 yang naiknya cukup banyak sampai 450 persen Dan di tahun 2019 yang naiknya sampai 38,64 persen Itu cukup banyak Dan di tahun 2020 harap maklum ya Karena sedang ada pandemi Jadi sangat wajar sekali ketika revenue dan net income-nya juga turun Dan terlihat ya disini yang naik banyak adalah net change in cash Yang artinya memang dalam musim pandemi ini Coca-Cola itu menahan rencana untuk berekspansi ya Dan lebih suka untuk menumpuk cash saja Karena memang musimnya masih pandemi Jadi kalau berperekspansi resikonya terlalu tinggi Next kita lihat secara kuartal Ini di kuartal ke-1 tahun 2021 ya Yang terakhir Itu terakhirnya revenue-nya sudah mulai membaik Yaitu naik sebesar 4,87 persen Meskipun net income-nya itu turun ya 19,10 persen Yang artinya meskipun revenue-nya naik Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Coca-Cola itu meningkat Yang menyebabkan net income-nya turun Tapi meskipun turun dia masih sangat untung ya Yaitu net income-nya itu mencapai 2,25 miliar dolar Dan yang lebih menarik lagi Ternyata net profit margin-nya itu masih sangat tinggi Yaitu sebesar 24,89 persen ya Meskipun turun sebesar 22,85 persen Tapi jumlah net profit margin ini sekarang masih sangat tinggi ya Untuk perusahaan minuman Dengan net profit margin di atas 20 persen itu menurut saya sudah sangat bagus Next kita lihat data di macro trends Ya ini ya yang menjelaskan kenapa Coca-Cola itu adalah Bukan perusahaan tipe growth stock Atau perusahaan yang naik harga sahamnya Karena memang secara pertumbuhan pendapatan Coca-Cola itu cenderung turun Dan terus turun ya Tapi meskipun pendapatannya turun Tapi secara net income bisa saja naik ya Karena bisa saja dengan menambah margin laba Atau juga melakukan efisiensi Tapi meskipun pendapatannya itu cenderung turun Tapi secara dividen Coca-Cola masih sangat rutin membagikan dividen Dan itu bagus Ini adalah ciri-ciri perusahaan-perusahaan yang sudah mapan ya Jadi jangan dilihat perusahaan yang pendapatannya turun terus dianggap enggak bagus Enggak juga Karena perusahaan-perusahaan yang sudah mapan juga Biasanya memang Grupa pendapatannya memang seperti ini Yang penting adalah Kestabilan dan kemampuan untuk membayar dividen Next kita lihat menurut situs Nasdaq ya Dividen yield Coca-Cola menurut situs Nasdaq itu ada di kisaran 3,21% yang hasilnya sangat bagus Dan kita cek dividen historinya Nah ini terlihat ya Coca-Cola dividen histori itu ternyata sangat rutin membagikan dividennya Ini dari tahun 2013 Kita terakhir yang ada di situs Nasdaq Itu selalu rutin membagikan dividen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 2021 juga selalu rutin Dan rata-rata dalam satu tahun itu Coca-Cola membagikan dividen sebanyak 4 kali ya Ini di tahun 2020 meskipun ada pandemi Ternyata Coca-Cola masih bisa membagikan dividen 4 kali Dan di tahun 2021 itu ternyata sudah membagikan dividen sebanyak 2 kali ya Yang terakhir di tanggal 14 Juni X date-nya ya 14 Juni tahun 2021 Dan akan dibayarkan pada tanggal 1 Juli tahun 2021 Dan masih ada 2 kali kesempatan lagi ya di tahun ini Untuk kemungkinan Coca-Cola membagikan dividen Mantap sekali kan Nah kita lihat data di situs Marketbit Coca-Cola diperdagangkan di bursa New York Square Exchange ya Dengan kode teker KU Nah menurut sales and book value-nya Penjualan tahunan Coca-Cola itu sebesar 33,1 miliar dolar Itu angka yang sangat tinggi menurut saya Jualan minuman sampai 33 miliar dolar ya Dengan price to sales-nya itu tergolong sangat murah ya Itu hanya 7,07 ya Karena saya lebih cenderung ke alat growth investor Saya lebih suka melihat price to sales Yaitu harga dibandingkan dengan penjualannya itu hanya 7 saja Itu sangat murah sekali price to sales dari Coca-Cola ini Dengan book value-nya itu 10,93 ya Untuk ukuran sebuah perusahaan yang ada di New York, di Amerika Itu price to book value 10 itu cenderung cukup murah ya Jangan samakan dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang di atas 1 Kita anggap mahal ya Tapi beda Ini perusahaan Coca-Cola yang berkelas dunia Yang penjualannya sudah mencapai 200 lebih negara Jelas jaringannya sangat kuat Jadi dengan price to book value 10 itu menurut saya cukup fair Dan tidak terlalu mahal Ini dengan profitability-nya Ternyata net margin-nya memang sangat banyak ya Yaitu sampai 21,59% Yang artinya Coca-Cola itu sangat profitable Dan mampu membekukan laba dalam jumlah yang cukup besar Sehingga net margin-nya mencapai 21,59% Dengan return on equity-nya sampai 41,48% Wow ini rawainya sungguh sangat luar biasa ya Banyak sekali menjadikan Coca-Cola itu sangat layak untuk dimiliki Untuk jangka panjang ya Karena sangat untung Meskipun return on asetnya cukup rendah Hanya 9,34% Karena memang Coca-Cola ini memiliki jumlah hutang yang cukup besar Yaitu debt to equity ratio-nya mencapai 1,8% Ya di atas 1 ya Tapi menurut saya tidak masalah Kenapa? Karena current ratio dan quick ratio-nya juga di atas 1% Jadi Coca-Cola terhitung cukup mampu Untuk membayar semua hutang-hutang jangka pendeknya ya Jadi meskipun debt to equity ratio-nya di atas 1 Yaitu satu kemarapan menurut saya tidak masalah Karena Coca-Cola tidak memiliki kesulitan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya Baik secara current maupun secara quick ratio Dan kita lihat terakhir menurut tradisi analis Menurut situs market bid Itu analis rating dari Coca-Cola itu Di kategorinya dibayar layak beli Sebaik setengah tahun yang lalu Buy 90 hari lalu masih buy 30 hari lalu tetap buy Dan hari ini juga buy Yang artinya Coca-Cola itu masih sangat layak untuk diberi sahamnya Dan tentunya lebih bagus untuk di hold jangka panjang Karena orang memberi Coca-Cola itu adalah untuk dinikmati dividennya Next menurut analis dari situs Nasdaq sendiri juga sama ya Bahkan menurut Nasdaq Analis ratingnya bahkan mencapai strong buy Yaitu sangat direkomendasikan untuk beli berdasarkan 8 analis Dan 8 analis yang merekomendasikan untuk buy di situs Nasdaq itu bukan kaleng-kaleng ya Yaitu firmanya itu firma-firma besar seperti Morgan Stanley, JB Morgan Dan menurut saya adalah analis yang sangat berkompeten Ini dengan price targetnya harga sekarang itu di harga 54 dolar per lembar saham Dengan price targetnya itu target average-nya mencapai 60 Artinya masih di bawah average ya Harga sekarangnya 54 dan masih di bawah 60 Sedangkan high-nya di 64 Tapi menurut saya sih ini gak usah kita perhatikan terlalu penting ya Karena orang membeli Coca-Cola itu biasanya bukan untuk trading jangka pendek Tapi untuk di hold jangka panjang Dan untuk dinikmati dividennya yang sangat rutin seperti ini Oke jadi kesimpulannya gimana? Menurut saya kesimpulannya Coca-Cola itu masih sangat layak beli ya Terutama untuk di hold jangka panjang Karena dia sangat rutin membagikan dividen Dan kalau kita lihat juga secara saham juga bukan berarti gak naik ya Cukup naik kok dalam 1 tahun ternyata Coca-Cola masih bisa naik sebesar 18% Itu kenakannya masih jauh lebih mending ya Jauh lebih tinggi daripada ketika uang kita disimpan di deposito Itu kenakannya hanya sekitar 5% saja Dan ini Coca-Cola masih jauh lebih tinggi Jadi apalagi kita bisa menikmati dividen rutin 4 kali dalam 1 tahun Dengan yield yang mencapai 3% itu cukup tinggi untuk ukuran saham Dan bahkan juga harga sahamnya juga terus cenderung naik Itu menurut saya adalah kombo yang sangat luar biasa ya Jika kita ingin meng-hold Coca-Cola untuk jangka waktu yang sangat panjang Oke itu saja pendapat saya Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga tertarik untuk membeli Coca-Cola? Atau masih white and see? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Klik like dan share jika kalian menyukai video ini Atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini Dan bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya Nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest Dan jika kalian memiliki request Saham apa yang ingin dibahas selanjutnya Tuliskan juga di kolom komentar ya Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri Sebelum melakukan tindakan pembelian atau penjualan saham apapun Oke cukup sekian saja video kita kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Stay smart, salam investasi